Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, semoga teman-teman yang menonton video saya selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman, kalau seandainya teman-teman berat badannya berlebih ya, pasti ingin diet ya Jadi diet itu merupakan salah satu cara untuk menurunkan berat badan Nah, jadi banyak sekali caranya ya, mulai dengan cara membatasi asupan lemak Kemudian ada juga yang membatasi asupan karbohidrat ya Ada yang tidak makan nasi sama sekali ya Ada yang cara biasa, cara ekstrim ya Jadi banyak berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan Nah, tetapi yang perlu teman-teman pahami ya Tidak semua diet ataupun cara menurunkan berat badan itu aman dan sehat untuk tubuh Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang hati-hati dalam diet Karena diet bisa menyebabkan berat badan teman-teman malah makin gemuk Jadi malah obesitas Simak video ini sampai habis Nah, jadi teman-teman saat teman-teman mulai diet ya Itu belum tentu ya, belum ada jaminan Kalau seandainya melakukan diet Itu berat badannya akan turun Bisa mentap Bisa naik Bisa tambah naik dari sebelumnya Ya harapannya memang turun Kemudian bagi yang berhasil menurunkan berat badan ya Mereka merasa puas Merasa bangga diri Ah, diet sebentar saja saya sudah turun 2-3 kilo Nah, jadi dia merupakan dietnya Kemudian dia makan dengan bebasnya Ya, makan apa saja Ya, selama dia menjalan diet Dia tidak makan makanan yang enak Kemudian setelah berhasil turun Dia bilang, ah, besok lanjut lagi dietnya Sekarang saya mau makan sebebas-bebasnya Inilah yang salah dalam pola pikirnya ya Orang akhirnya banyak lupa Karena dalam waktu singkat bisa menurunkan berat badan Dia berpikir ya Seperti yang saya jelaskan tadi Kalau sudah mulai niat diet Agak jadi gampang dietnya Nah, jadi dia besar kepala Dan akhirnya melupakan dietnya Dan akhirnya tahu sendirilah ya Apa yang akan terjadi pada tubuh dia sendiri Penurunan berat badan Kalau seandainya tidak dijaga Tidak dipelihara gitu ya Tidak dikontrol Ya, itu bisa balik lagi ke berat badan Sebelumnya Ya, bisa juga melebihi berat badan sebelumnya Yang akhirnya nanti malah tambah obesitas Jadi berat badannya tambah wow ya Kalau seandainya setelah diet Turun, kemudian tidak dijaga Olahraga memang sangat berpengaruh terhadap Penurunan berat badannya Kemudian juga sangat berpengaruh terhadap Berat badan agar tetap ideal Agar tidak kembali lagi ke berat badan sebelumnya Nah, tetapi gini teman-teman Kalau seandainya teman-teman melakukan diet ya Turun, naik Turun, naik lagi Nah, ini sangat tidak bagus sebenarnya Untuk kesehatan tubuh teman-teman sendiri ya Karena nanti bisa malah terkena diabetes Stroke, gangguan pembuluh darah, jantung Bahkan nanti berpengaruh terhadap Kekebalan tubuh ataupun sistem imun sendiri Saya jelaskan sedikit ya tentang diet pada tubuh kita Nah, pada awal-awal diet Saat mulai diet ya Sebenarnya tubuh teman-teman itu tidak menyadari bahwa Teman-teman sedang menjalani Ataupun sedang melakukan diet Menurunkan berat badan Nah, tubuh teman-teman akan menganggap Bahwa tubuh itu sedang dalam fase kelaparan ya Kemudian sel-sel juga tidak tahu Kalau memang dia tuannya Setelahnya tubuh itu sedang sengaja dibatasi asupan makan Nah, jadi saat teman-teman melakukan diet Saat membatasi asupan makan Ya, tubuh kita itu tidak tahu sebenarnya Nah, dia menganggap Itu merupakan mode kelaparan Nah, jadi tubuh itu merespon Dengan cara seperti apa Nah, dengan cara dia melambatkan metabolisme Kemudian juga dia merangsang ya Merangsang rasa lapar yang meningkat Nah, jadi rasa lapar itu akan meningkat Ya, jadi keinginan makan itu akan Cenderung lebih tinggi Dibandingkan dengan teman-teman Tidak melakukan diet Hormon-hormon tubuh kita itu sangat berpengaruh Terhadap penurunan berat badan Dan juga terhadap penyimpanan lemak itu sendiri Terhadap juga pembakaran kalori di dalam tubuh kita Kemudian saat teman-teman berhasil menurunkan berat badan Kemudian juga berhasil menurunkan masa lemak Nah, ini hormon-hormon akan terpengaruh ya Jadi hormon rasa lapar itu meningkat ya Hormon rasa kenyang itu menurun Ya, seperti itu Jadi kalau hormon-hormon itu berubah ya Terpengaruh Ya, otomatis teman-teman akan cenderung ingin makan Ya, keinginan makan itu akan semakin tinggi Nah, jadi saat teman-teman berhasil menurunkan berat badan Kemudian teman-teman mengikuti Napsu ataupun keinginan tubuh untuk makan Ya, nanti ujung-ujungnya jadi kacau ya Kok jadi kacau dok? Ya, jelas ya Walaupun teman-teman sudah makan Ataupun teman-teman belum makan Ya, tubuh teman-teman memang rasanya itu lapar terus Karena saat diet, ya rasa kenyang, rasa lapar itu kan terpengaruh ya Karena perubahan hormon tadi Nah, jadi walaupun teman-teman sebenarnya tidak lapar Ya, itu rasa keinginan untuk makan itu terus timbul Nah, itu kalau seandainya teman-teman sedang melakukan diet Jadi memang teman-teman dalam melakukan diet itu harus hati-hati ya Jangan setelah berhasil diet Kemudian teman-teman mengikuti rasa lapar Ya, ya besur mulai diet lagi itu jangan ya Nanti berat badan bisa bertambah dari sebelumnya Karena saat teman-teman berhasil menurunkan berat badan Ya, berhasil menghilangkan masa lemak sedikit Nah, ini akan menyebabkan perubahan hormon tadi Kemudian juga metabolisme tubuh melambat Ya, respon alami tubuh Nah, ini kan terjadi di awal-awal diet ya Tubuh sudah terbiasa dengan berat badan segitu Dengan bentuk tubuh segitu Kalau nanti teman-teman melakukan diet asal-asalan Misalkan diet 3-4 hari ataupun seminggu ataupun 2 minggu Tiba-tiba tidak diet lagi ya Makan tidak terkontrol lagi Ya, berat badan akan melebihi dari sebelumnya Karena keinginan makan itu Malah lebih besar daripada teman-teman sebelum diet Misalkan teman-teman sebelum diet Makannya cuma 3 kali, 4 kali Nah, setelah diet teman-teman makan Bisa mungkin 6-7 kali Dengan porsi yang lebih banyak Dari sebelumnya Dengan kalori yang lebih banyak Dari sebelum teman-teman memulai diet Nah, jadi saya ingatkan hati-hati sekali Dalam melakukan penurunan berat badan Kalau sudah mulai diet Jangan mengikuti hawa nafsu lagi ya Ingin makan ini, ingin makan itu Walaupun gini Ah dok, saya kan kalau diet itu gampang turunnya Iya, memang awal-awal memang gampang turun Tapi kalau teman-teman sudah tidak diet Berpikir diet itu mudah Ya, akhirnya nanti malah Berat badan melebihi sebelum diet Misalkan teman-teman beratnya 75 Anggap saja ya Kemudian diet 2 minggu Itu turun 4 kilo Jadi, 71 Nah, kemudian teman-teman berpikir Ah, mudah diet 2 minggu saja Segitu Ya, sudah makan normal lagi ya Kemudian teman-teman makan berlebihan malah ya Akhirnya perat badannya 80 kilo Nah, inilah kenapa Hati-hati dalam diet Karena bisa menyebabkan tambah gemuk Nah, jadi walaupun teman-teman berhasil menurutkan berat badan Tidak diet lagi Nah, tetap pola makan itu artinya Dijaga Pola makan itu dikontrol Apa yang masuk jangan terlalu banyak Ya, karena disini yang sangat berpengaruh terhadap Menjaga berat badan itu sebenarnya juga kepribadian Psikologi ya Jadi, kalau seandainya teman-teman bisa mengontrol diri Ini aman Tapi, kalau tidak bisa mengontrol diri Wah, ini lebih bahaya ya Diet tujuannya untuk menurutkan berat badan Nanti malah berat badan meningkat Karena itu tadi perubahan hormon Metabolisme melambat ya Tubuh lebih gampang untuk menyimpan lemak Nah, jadi harus hati-hati ya teman-teman Oke, teman-teman Itu penjelasan tentang diet bisa menyebabkan berat badan tambah gemuk ya Kalau teman-teman tidak mengontrol Walaupun sudah berhasil dietnya Tubuh sudah terbiasa dengan berat badan segitu Nah, kemudian teman-teman turun Ya, naiknya bisa melebihi dari yang awal Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan share video ini Komentar pendapat teman-teman yang pernah melakukan diet Bagaimana, apakah berat badannya itu balik lagi Atau melebihi berat badan sebelum diet Setelah makannya itu kembali normal Supaya teman-teman yang lain bisa tahu Bisa jadi pengalaman ataupun pembelajaran ya Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!